Kita mulai ya, biar cepat. Sebelum kita melanjutkan acara, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Kita mulai ya, biar cepat. Bapak dan Ibu Institut, peserta pelatihan yang berkarat. Untuk acara pembukaan pada pagi hari ini, kita melaksanakan kegiatan pelatihan sebanyak 7 pejuruan. 1. Room Attendant Untuk itu, kami mohon sambutan dari Bapak Kepala Balai Latihan Kerja dan Pembangunan Produktivitas, sekaligus membuka secara resmi pelatihan berbasis kompetensi jana APBN tahun anggaran 2021. Waktu dan tempat kami berjalan sebutnya. Bapak Kepala Balai Latihan Kerja dan Pembangunan Produktivitas, sekaligus membuka secara resmi pelatihan berbasis kompetensi jana APBN. Yang kami hormati pertama, Ibu Kepala Seksi Pelatihan Kerja yang saat ini berada di ruang perhotelan. Yang kami hormati para ekstruktur pelatihan berbasis kompetensi, yang ada di ruang perhotelan, mohon di showroom listrik. Yang kami hormati, semua yang ada di ruang perhotelan, mohon di kejuruan listrik. Alhamdulillah, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bertemu di BKPP, di perhotelan BKPP dalam acara Pembangunan. Perhatian berbasis kompetensi dari angkatan APBN, APBN dan pusat Jakarta yang diberikan pada negara untuk mengikatkan teranggilan warga masyarakat daerah. Yang saat ini akan kita buka adalah angkatan kedua. Angkatan satu ini sudah kita buka pada awal bulan mahat tahun 2021 ini. Adanya kita berbahagia dan semua rekan-rekan kita yang berbahagia. Saat ini kita telah akan membuka pelatihan kata kedua. Yang kami infokan bahwa pelatihan yang saat ini akan kita buka adalah satu perjuangan. Satu perjuangan dari kita-kata untuk diizinkan membuka pelatihan keterampilan khusus untuk warga masyarakat yang benar-benar juga kata. Kenapa perjuangan? Pelatihan yang saat ini dari APBN yang sedianya akan kita buka pada akhir Januari pada saat itu kita buka 6 Januari. Ini sudah mundur izinnya diizinkan untuk dilakukan sampai 4 kali mundurnya. Sehingga baru bisa kita latih atau kita buka pertama kali pada tanggal 4 Maret kemarin. Dengan dasar banyaknya kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Desakan dan bawah. Pada pemerintah sehingga pelatihan yang berisik mungkin ini tetap kita laksanakan dengan catatan. Nah ini dengan catatan protokol kesehatan yang akan dilaksanakan ini lebih diuntamakan. Kami menerima tujuan kata ini saat ini. Ini dalam kegantian saya berusaha. Dan kita pernah bilang pasti karena ini tidak awal. Saya akan berusaha melepas kalian nanti semuanya juga dalam kegantian semuanya. Oleh karena itu saya mohon sama dengan kalian semuanya. Yang ada di itu 3 ruangan ini. Karena ini kita bagi 3 ruangan. Kenapa kita bagi? Karena kita mengkurangi apa namanya jarak. Kenekatan jarak dengan sesamakan kami. Oleh karena tentu pembukaan ini kita laksanakan di 3 lokasi pak kesehatan ini. Jadi saya di sini ini dilihat dari 3 ruangan. Adik kita berbahagia tanpa kerjasama yang baik dari adik kita. Dan protokol kesehatan ini tidak akan sejarah yang macam. Tidak hanya saya, arikan-arikan kami yang rugi. Tetapi adik-adik juga akan rugi semuanya. Pertama kalau adik-adik sudah kena masih muda. Karena itu menjadi beban dan menjadi apa namanya. Kalau sudah kena itu tidak bisa 100% bisa kembali. Maka dari itu saya yang wangi-wangi pakai kalian semuanya. Apabila adik-adik di sini protokol kesehatan betul-betul diperhatikan. Siap planning? Siap. Siap. Oke. Karena ini keuntungan semuanya. Pertama yang akan kita wajibkan. Semua persertan wajib nanti masuk. Kita akan dicek sebelumnya. Dicek sebelumnya. Yang kedua. Nanti ada absensi pagi. Yang disediakan di meja-meja yang ada di bawah sebelah barat. Nanti di sini. Disini. Disini. Disini ada beberapa meja. Yang satu. Dua. Keseluruhan. Harapan kami nanti dari meja-meja yang keseluruhan. Tidak ada kerumunan. Sebelum adik-adik nanti absen. Adik-adik diwajibkan untuk cuci tangan dulu. Disitu kami disediakan handshake. Sama nanti isu. Adik-adik nanti boleh absen. Semua ini untuk menjaga. Apabila ada yang keras. Supaya kita terbatas dengan yang lainnya. Jadi. Harapan kami. Yang kami terapkan ini. Jangan menjadikan ketersinggungan. Rekan-rekan semuanya. Ini upaya kami untuk melindungi kalian semua. Karena kamu begitu masuk di PLK ini menjadi tanggung jawab kami. Bisa dipahami. Ini ya. Nah. Oleh karena itu nanti. Adik-adik mohon. Protonorsannya akan diperlukan. Yang kedua. Nanti adik-adik apabila masyarakat. Berlatih. Disini. Merasa. Merasai. Merasa. Menyentuh. Atau merasakan tidak enak. Atau kekurang yakinan pada diri sendiri dengan kebersihannya. Adik-adik disitu sudah kita sediakan. Di setiap ruangan. Di depan pintu pasti ada air dan sabun. Pernama. Silahkan cuci tangan langsung. Disitu. Yang kedua. Di dalam pasti ada yang bisa ditesap. Ada yang bisa gunakan disitu semuanya. Sehingga harapan kami. Nanti pelatihan yang dilakukan ini. Minimal kami sudah melindungi kalian semaksimal mungkin. Dan selanjutnya. Saya tegaskan pada saat ini juga pada diri semuanya. Bahwa apabila kami temukan. Ya kami temukan. Atau kami indikasikan. Ada yang terkena COVID. Saya nyumur dengan lagowo. Tahu lagowo ya. Dengan iklas. Untuk dapat diperiksa dulu. Supaya apa? Pertama untuk melindungi diri segirinya. Yang kedua. Tidak menjalan pada yang lain. Maka pasien yang kita indikasikan nanti. Tidak kita izinkan untuk masuk bergabung dengan teman-teman lainnya. Tetapi nanti kita suruh hubungan dulu. Sampai nanti kondisinya bisa dinyatakan. Sehingga melalui tes 1. Minimal anti game. Setelah itu post dan negatif. Itu baru dijelaskan. Kalau positif nanti. Gimana Pak? Akan kita prioritaskan pada angkatan berikutnya. Tidak usah tes. Kalian begitu datang. Bu kemarin angkatan 2. Kami sudah masuk. Tetapi karena kami kena. Kami ingin masuk angkatan berikutnya. Kamu langsung akan diterima tata tes. Karena sudah tes yang dikemarin. Jadi jangan khawatir. Dipaksakan masuk. Tetapi yang berbahaya malah. Sampai sini di baru belum? Banyak. Oke. Jadi nanti apabila dikatakan indikasi. Kita indikasi adik-adik itu ada yang suhunya naik. Atau batuk-batuk. Atau pelu dan sebagainya. Kita harapkan dengan megawo. Nanti untuk dapat tes dulu. Begitu juga ada istri untuk kami. Jangan dikira istri untuk kami tidak harus kami. Saat ini ada yang kita grodek dulu. Beberapa itu memang kita grodek. Untuk melindungi kalian semuanya. Tidak hanya yang kita terdebang. Tidak hanya peserta saja. Tapi juga pegawai-pegawai kami. Jadi nanti turun dipahami betul-betul bahwa Insya Allah saya menerima tujuh angkatan ini. Dengan lekat, saya pulangkan dengan lekat juga. Yang strategi yang kami ngomongkan pada Anda di sekitar semuanya. Bahwa pelajar ini pelajar berbasis kompetensi. Pelajar berbasis kompetensi itu. Saya lepas adik-adik standarnya sudah memiliki kompetensi. Artinya bahwa kalau adik-adik nanti ini kita uji. Nanti mungkin ada beberapa kecil yang akan kita uji secara nasional. Dan akan kita berikan sertifikasi di nasional. Saya semaksimum berusaha untuk adik-adik ini bisa lepas atau woos atau lulus uji kompetensi secara nasional. Uji kompetensi tidak masih. Uji kompetensi itu adalah uji untuk mengukur tingkat keterampilan adik-adik ini. Yang memuji siapa? Yang memuji adalah BFSP. Badan Nasional Certifikasi Profesi yang ada di Jakarta nanti. Nah, kalau mungkin adik-adik ambus itu. Kalau adik-adik baca, eh punya helm misalnya punya helm. Terus ada SMI. Dia helm itu sudah mempunyai standar. Kalau dibanting dengan kecepatan sekian, dia akan pecah. Itu namanya standar. Nah ini standar keterampilan. Berarti adik-adik mempunyai keterampilan seperti ini sudah dipunyai adik-adik semuanya. Nah, oleh saat itu kami, karena pelatian yang saat ini kita laksanakan adalah pelatian berbasis kompetensi. Maka pelatian yang akan kita berikan ini, yang akan mengajar juga teman-teman kita yang mempunyai kompetensi. Pelatiannya nanti di sini, 90% nanti akan sifatnya adalah keterampilan. Keterampilannya adalah tangan yang ditanggung lebih banyak kita gerakan. Kalau adik-adik ketika pendidikan formal, yang baiknya digunakan di sini, di kepala. Adik-adik SD sekolah ke SMP lebih pintar, lebih pandai. Karena yang gula di sini. SMP ke SMA yang lebih pandai di sini. SMA ke program ini yang lebih pandai di sini. Kalau di sini nanti yang akan kita buat lebih besar atau lebih mahir tangan kalian. Sehingga nanti di sini tidak banyak menggunakan teori tetapi justru lebih banyak menggunakan prakteknya. Nah, praktek di sini ada yang digunakan adalah alat-alat. Kalau pelatian yang sifatnya keras, kayak kelas, kayak audio-video, kayak itu ada yang mengandung resiko. Tapi kalau ditantikan dan sebagainya, ini resipnya lebih kecil daripada yang sifatnya teknis-teknis. Harapan kami dalam berlatih, adik-adik nanti lebih utamakan sifat. Atau keamanan. Selama di ruangan sini saya ingin zero accident. Zero accident apa? Ini kecelakaan. Jangan dikira bahwa di sini tidak berbahaya. Semua berbahaya pelatihnya ada di sini. Pelatihan yang menggunakan besi otomotif di sini ada otomotif ya di pelatihan yang nanti ada di sini. Ini beberapa tahun yang lalu ini juga akan dikecelakaan di sini juga. Karena niatnya cuma gojek tetapi mencelakakan orang lain jadi gericinya, jadinya putus. Ya. Jadi gongkrak sepeda motor, diksi sepeda motor, dinaikkan di atas sampai di atas, dilepas ganjilnya jelek di dalam adat. Nah. Yang seperti itulah yang, yang apa namanya. Istitulukan cuma satu atau dua atau tidak di dalam, mengawasi 16 orang. Tidak ada semua, satu, seorang diawati terus satu, satu, satu. Jadi dengan pembuka ini saya harapkan melalui pembuka ini. Sudah saya mati-mati adik-adik mulai saat ini berubah sikap mental adik-adik menjadi orang yang disiplin. Jadi yang sifatnya bergurau, yang berbahaya, ya. Ini jangan dilakukan nanti. Jangan dilakukan. Karena risiko kau sudah cacap itu adik-adik menanggungnya selama nanti sampai akhir-akhir. Mulailah berubah disini, adik-adik menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang apa namanya, mempunyai pola pikir yang safe, sehingga nanti ke belakang adik sudah terlatih menjadi seperti itu. Oleh karena itu salah satunya, kami dengan menertikkan aksensi. Aksensi akan kita buka mulai pukul 7.30 sampai ke-8.00. Adik-adik silahkan nanti datang 7.30 sampai ke-8.00. Adik-adik silahkan nanti datang 7.30 sampai ke-8.00. Adik-adik kita buka, karena pegawai kami setengah ke-8.00 itu maksimum sudah sampai sini. Jadi adik-adik setelah semua sudah absen, adik-adik akan kita buka aksensinya jam 7.30 sampai ke-8.00. Setelah pukul 8, aksensi tetap kita buka tetapi sudah kita pindah di dalam ruangan. Adik-adik masih bisa absen tetapi harus menghadap kepala seksi pelatihan kerja. Nah, pengertian ini, pengertian yang saat ini, ini pemik sekali bagi adik-adik semuanya. Angkatan satu kemarin ada yang terjadi insiden. Karena mereka bangun yang kesiangan, berandainya tergesa-gesa terjadi kecelakaan, takut absensi terlambat. Ini yang salah. Saya minta pada adik-adik semuanya, ya, supaya apabila kalian sudah terlambat, tidak apa-apa. Lanjut saja, jangan berterangan. Tetap absen di sini, hanya jadi nanti harus menghadap kepala seksi pelatihan kita. Bu, saya terlambat, besok tidak akan saya panggil, silakan absen. Daripada adik-adik memaksakan diri supaya nanti tidak menghadap tetapi terjadi kecelakaannya. Ini teman kami, ini sekarang, ini kecelakaannya sampai sekarang belum sadar. Menikai tahun ini. Karena dipaksakan. Dan kami ikut perhatikan. Nah, ini angkatan kedua. Saya susun, saya ingat lagi, supaya itu tidak terjadi. Kami berusaha untuk merubah sikap mental adik-adik tetapi samit tidak menginginkan adik-adik menjaga perilaku yang berbahaya. Diingatkan di pilihan ini, ya. Jangan melakukan perilaku yang berbahaya. Beberapa kali, beberapa kali terjadi hujan seperti tadi pagi. Takut, terlambat, dipaksakan. Namanya dipaksakan itu sudah di luar, di atas logika akal sehat. Dipaksakan, ya. Ini jangan. Jadi kalau namanya dipaksakan itu sudah risikonya tinggi. Hai Kris. Ini tiga moment ini saya mohon dipahami. Adik-adik akan kita disiplinkan tetapi adik-adik jangan mengambil risiko yang logik. Yang ketiga, adik-adik akan kita berikan seragam nanti selama di sini akan kita akan seragam. Dan adik-adik datang tidak diizinkan menggunakan kaos oblong. Mungkin yang tidak. Apa namanya. Keharian di sini akan ditambah menjadi jual yang disiplin. Sehingga pakaian yang kamu pakai pada saat masuk, kamu harus menggunakan pakaian hujan rapi. Kenapa saya ubah seperti itu? Karena pada saat nanti adik-adik yang daftar. Yang daftar. Adik-adik nanti begitu mengadar kalau sudah diklihat tidak sopan. Ini sudah langsung dicoret. Sehingga kami berharap lulusan dari PLKP ini ketika nanti mendatalkan perusahaan, bahkan ke tempat-tempat bekerja. Dan attitude adik-adik sudah lebih sedikit daripada orang-orang yang tidak berlatih. Kalau kamu jadi bos yang datang pakai sabar cepet, ya kan, rambut, gondrog, B putih, B merah, takut dan sebagainya. Sabu datang rapi, tapi keterampilnya kurang. Kamu pasti yang rapi ini nanti akan bisa rapi. daripada ngambil yang risikonya besar. Nah, kalian lihatnya di sini akan kita berikan seragam, akan kita berikan waktu. Ini maksud kami hanya untuk merubah sikap mental dari sebelumnya, yang sifatnya bebas, santai, menjadi lata keterikatan. Siapkan berubah? Siapkan. Menjadi yang lebih bagus. Nah, oke. Itu yang kami sampaikan daripada teman-teman dan pelatihan ini nanti, selama lebih kurang 10 hari ke depan, PLKP akan bergabung dengan nakatan satu yang sudah berlatih sebanyak 102 bulan tahun, sehingga nanti total dengan sekitar 250 orang. Ini cukup padat di tempat kami ini. Harapan kami akan datang nanti ini dapat memposisikan parkir motor yang rapi. Pertama. Kedua, karena ini musim hujan, lebih baik hal-hal itu dibawa ke ruang kelas. Dan pada saat lantai seperti ini, nanti kena hujan, nanti tinggal pulangnya terus gak mau pakai, melakukan hal yang bahaya lagi. Jadi kalau markir motor, karena motornya ada di sela-sela ruangan-ruangan, kena hujan, lebih bagus jaket, helm, ini dibawah ke ruangan masing-masing. Ditaruh di tempat meja, di sana nanti sudah ada tempat-tempat yang kosong, yang aman, nanti supaya ada date ketika berlatih bisa berpikir dengan tenang. Lakukan pancit dengan rapi. Kami tidak, maksud tidak punya maksud, maksud sulit. Kami hanya ingin supaya semua berjalan dengan rapi. Oke, bapak-bapak sekalian, pembukaan pelatihan Angkatan 2 ini tidak bisa lama-lama, karena pelatihan ini nanti, apa namanya, pakai saat serta ini pelatihan tidak akan berjalan di kantor paham, dan kami juga berada pada semua agar-gar termasuk itu untuk kami ini. Jangan dipaksakan waktunya. Jadi kalau apabila dirasa keuangan sudah jenduh, kondisinya sudah tidak baik untuk kesehatan, bisa ditubarkan. Bapak, Ibu, Isitur saya harapkan lebih berpikir pada kesehatan datang-datang kami, ada anak-datang kami. Jadi itu hari pertama nanti, Pak Jogoi yang mengenai dengan Gunawan, nanti tidak usah sampai sore dulu biar penyesuaian satu hari ini, nanti diselesaikan di sekitar Jawa Pembangunan, dan selanjutnya nanti besok saya baru melihat kondisi teman-teman yang ada. Tetapi saya suruh pada instruktur kami, bahwa target minimal materi dan tingkat keahlian pada tahun-tahun yang akan kita berikan, ini supaya semaksimal mungkin dapat mencapai. Jadi, keterampilannya dapat mencapai, tetapi waktunya apabila sudah jenduh, nanti bisa menyesuaikan. Mungkin itu yang dapat kami sampai kepada teman-teman semuanya, agar pelatihan ini dapat berjalan dengan normal. Sekali lagi, kerjasama dari pesempat dengan kami di seluruh ruangan ini, kami mohon dapat lebih diperhatikan. Sebelum bisa buka, sebelum di ruang ini ada yang ditanya-tanya? Tidak ada, oke. Demikian sambung tergal kami, dengan soal saya ini sambung tergal kami, maka pelatihan berbasis kompetensi adalah dua dari ketujuh kejuruan yang saatnya ada di 3 ruangan, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Pertamaian, terima kasih. Hidro, Guadaluan, Assalamualaikum. Baru Matrozi, Baru Matrozi, Baru Matrozi, Baru Matrozi, raja. Terima kasih, kepada Bapak 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 Bapak, yang telah memberikan panjang liban, terima kebijakan pelaksanaan pelatihan, di masa panggilan ini semoga adik-adik semua dapat memahami dan dapat memahami apa yang telah disampaikan kepada dari bahasa kepala untuk itu sebelum acara kita tutup kita berdoa doa penutup menurut keyakinan kita masing-masing dengan jenis sempurna berdoa kita mulai jenis ratur suur ini dilanjutkan dengan tim saya tak turun ratur suur mas lilik mas jodoh oke yuk semuanya untuk selanjutnya kita akan membacakan tata tertik tata tertik selama pelatihan di balai latihan kerja dan pengobangan produktivitas tata tertik pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi bagi karyang kerja dan pengembangan produktivitas anggaran APPN angkatan berdua pada tahun 2021 maksud dan tujuan tata tertik ini dikeluarkan dengan maksud untuk menjamin kelancaran kegiatan pelatihan secara terus menerus agar menghasilkan siswa yang terampil ahli dan kompeten sesuai dengan tingkat latihan kedisiplinan produktif dan bertanggung jawab untuk yang selanjutnya ini peserta pelatihan juga mempunyai yaitu satu mengisi dokter medit presensi yang kedua menerima materi pelatihan yang ketiga menerima informasi lain berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan yang keempat menerima fasilitas yang telah ditentukan selama pelaksanaan pelatihan untuk yang sekuasiban dari peserta pelatihan satu memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur pelatihan belakang tadi sudah dijelaskan banyak lebar oleh Bapak Kepala yaitu yang wajib memakai masker kemarin sudah dibagikan maskernya tadi semua sudah menerima untuk masker belum oh ya nanti dapat masker juga sama sanitizer terus melakukan tes tes suhu sebelum masuk ke bagian masing-masing atau memasuki di AU BLK nanti di depan sudah harus tes suhu apabila nanti ditemukan suhu melebihi 37,5 derajat peserta tidak tidak diperbolehkan mengikuti pelatihan atau dapat mengikuti pelatihan dengan menunjukkan hasil retic antigen dengan hasil negatif itu nanti apabila ditemukan suhu melebihi 37,5 yang C cuci tangan secara bergala jadi anda nanti sebelum melakukan presensi terlebih dahulu mencuci tangan sesering mungkin nanti dilakukan cuci tangan karena di masing-masing kejuruan sudah disediakan sabun dan tempat untuk cuci tangan monggo nanti itu diperhatikan jadi tidak hanya nanti waktu datang dengan pulang tapi sesering mungkin setelah kita melakukan aktivitas terus menjaga jarak jadi jangan sampai kita berkerumun berlama-lama ini ya menjauhi kerumunan mengurangi mobilitas jadi kalau tidak penting jangan kita melakukan aktivitas apapun berkerumun menggunakan alat tulis milik pribadi jadi nanti alat tulis juga akan dibagikan jadi nanti setiap kali aksen menggunakan alat tulis sendiri jangan pinjam keman untuk menghindari apa ya supaya ya untuk menghindari meminjam penularan toni tadi yang kedua mengikuti seluruh kegiatan perhatian sesuai jangka yang ditetapkan menjaga kesepangan dengan para karyawan serta institur juga dengan peserta pelatihan lainnya yang keempat berpakaian raki dan sepan tidak boleh memakai kaos oblong tidak boleh memakai sadar ya terus yang keempat ini nanti untuk pakaian jadi nanti juga akan mendapatkan karyawan untuk hari Senin nanti pakaian kerja warna putih untuk hari Selasa pakaiannya putih atas polos bawah belah seperti yang dipakai sekarang ini untuk hari Rabu pakaian kerja bijau hari komis pakai pakaian batik bebas sopan dan raki untuk hari Jumat pakaian olahraga untuk hari Sabtu pakaiannya bebas rapi yang kelima peserta tidak peserta tidak diperkenalkan menggunakan sandal ataupun kaos oblong yang keenam ID card tanda pengenal harus digunakan gunakan peserta dilangan merokok selama perhatian berlangsung jadi monggol nanti peserta perhatian kalau ada yang merokok silahkan gunakan waktu pada istirahat peserta tidak diperkenalkan mengaktifkan HP selama perhatian berlangsung yang kesembilan peserta pakjet menjaga ketertiban ketenangan dan kebersihan selama perhatian berlangsung jadi nanti setiap hari Jumat itu akan dilakukan Jumat bersih di perjuruhan masing-masing yang kesembilan peserta pakjet meminta izin kepada instruktur apabila hendak meninggalkan ruang perhatian sebelum jam pelajaran selesai boleh anda meninggalkan perhatian sebelum jam selesai karena ada kepentingan nanti mohon izin kepada institurnya terus ketentuan pada jam pelajaran jadi pelaksanaan pelajaran untuk hari seren kamis dan sab dan sab dan pelajaran dimulai jam 8 sampai dengan jam 14 30 tetapi tidak menuntut kemungkinan kalau ada hal-hal yang sifatnya mendesat dan berjen tidak bisa dilantinkan sampai jam setengah 3 nanti bisa penyelesaian wakunya untuk hari jumat nanti jam 8 sampai dengan jam 15 karena wakunya untuk istirahat untuk selesai jumat jadi nanti wakunya agak mundur untuk waktu istirahat ya hari seneng kamis dan sabtu itu istirahat pertama nanti jam 10 15 sampai dengan jam 10 30 untuk istirahat kedua jam 12 30 sampai dengan jam 13 15 khusus hari jumat istirahat hanya sekali jadi jam 11 45 sampai dengan jam 12 45 ini khusus hari jumat untuk melaksanakan sholat jumat untuk kehamilan siswa peserta pelatihan sebelum memasuki ruangan atau penggel harap melakukan presensi ya jadi nanti sudah disediakan tempat untuk yang di sebelah utara di depan pelatihan itu nanti untuk peserta pelatihan yang angkatan pertama nanti kalau untuk angkatan yang kedua tadi sudah dijelaskan dengan Pak Bes ada di sebelah geret gedung ini ya nanti jadi jangan sampai keliru nanti angkatan kedua asalnya ke angkatan yang pertama jadi dicari namanya nanti tidak ada ya sudah jelas jadi nanti untuk angkatan yang kedua presensinya nanti bisa di sebelah perat untuk absensi nanti dilakukan dua kali yang pertama saat Anda datang yang kedua nanti Anda berugas yang datang ke bagian masing-masing jadi tiap harinya dilakukan presensi sebanyak dua kali untuk peserta yang terlambat sebelum memasuki ruangan harap mengisi daftar hadir di ruang pelatihan ini berlaku untuk siapa saja jadi kalau terlambat jangan langsung masuk ke kejuruan nanti presensi jenangan pada kosong pada anda semuanya masuk pagi berhubung terlambat tidak presensi akhirnya kosong maka berhubung terlambat nanti absepnya bisa dilakukan di ruang pelatihan oke jadi nanti presensinya bisa dimulai jam 7.30 sampai dengan jam 8 terlambat perbedaan peserta tanpa serangan itu nanti diberi toleransi itu sebanyak 3 kali selama pelatihan jadi nanti kalau ada yang melebihi dari 3 kali maka peserta pelatihan yang bersambutan tidak dinyatakan kokten jadi tahu yang lebih dari 3 kali tanpa keterangan mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan monggo ada yang belum jelas sudah ya untuk izinnya itu 3 kali itu tanpa keterangan atau izin sakit bagaimana teman apa sih tanpa keterangan izin tanpa keterangan ya kalau sakit kan jelas sakit alasannya seperti itu tapi kalau izin tanpa keterangan jadi tidak ada alasannya masuk sampai 3 kali tidak masuk sampai 3 kali tanpa keterangan ya jelas ini saya menjelaskan lagi mengenai parkir kendaraan jadi tadi sudah dijelaskan dengan Bapak Kepala bahwa untuk saat ini kurang lebihnya peserta pelatihan ada 250 ini semua kan membawa kendaraan atau ini atau ada yang naik ojek makanya dengan banyaknya pemakai kendaraan dengan kondisi BLK yang seperti ini kami menghormat untuk pakai kendaraannya nanti di dekat benjanya masing-masing ya kunci kontak harus dilepas diingat-ingat terus sama heli jaket dibawa ke ruang masing-masing kalau hilang tidak menjadi tanggung jawab BLKB yang B untuk evaluasi peserta peserta yang memperoleh kualifikasi tidak memuaskan atau tidak mengikuti pelatihan sebanyak tiga kali atau lebih dinyatakan tidak kompeten ataupun tidak lulus setelah pelatihan ini akan diadakan uji kompetensi merupakan penilaian yang berbeda dengan evaluasi kelulusan dan dilakukan oleh asesor padahal yang tersebut seserai dengan unit kompetensi yang telah ditempukan sampai di sini ada lagi pertanyaan jadi nanti oh iya kombo maaf untuk Jepantan itu boleh dibuat atau memang ada kalau untuk di sini kemudian kita hanya mempunyai muselah biasanya kalau hari Jumat ini di sebelah di komplek Polri itu ada terus nanti di belakang BLK jadi nanti lewatnya sebelah barat kita keluar ambil kiri sebelah selatang yang pasal kita ke kiri juga ada masjid terus nanti nyeberang di utara jalan juga ada monggo nanti melaksanakannya tapi kalau yang paling dekat di komplek ya oke 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 kemudian indikasi nanti untuk pengambilan konsumsi ataupun makan nanti di ruang pelarian ya tolong nanti kalau mau ambil juga sesuai jabal istirahatnya jang setengah sepuluh ya nanti setengah sepuluh baru diambil tolong nanti juga ditaati dalam pengambilan konsumsi ataupun magal dan nanti untuk jam karena bulan tempat tempat ya minggu depan kita sudah puasa nah kemudian nanti juga ada penyesuaian jam belajarnya nanti kita tunggu jadwal berikutnya karena kita puasa ada ada ubahan jam nanti untuk hari ini ini sudah cukup sudah tidak ada tanyakan lagi boleh ya nanti aplikas dengan jadi untuk hari ini ini masih dilanjutkan dengan soft scale hari ini tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 April dan untuk yang terakhir nanti hari ini pada tanggal 14 soft scale hanya dilaksanakan sampai dengan jam 11 siang ya terus dilambilkan ke masuk omit juruan masing-masing ya terus untuk pemasangan listrik bangunan sederhana nanti akan dibagi dua untuk yang 8 orang untuk soft scale yang nanti di ruang aula dan 8 orang lagi bergabung di ruang perotelan ini sudah cukup jelas kalau sudah cukup jelas saya akhiri dan dilanjutkan dengan soft scale yang akan dilanjutkan oleh Pak Joko Pak 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 terima kasih Makasih puluh